Sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, siapapun dapat memainkan si kulit bundar tersebut tak terkecuali para penyedang disabilitas yang memiliki keterbatasan khusus. Kabupaten Jember menjadi tuan rumah pagelaran turnamen sepak bola amputasi yang diikuti oleh peserta Sejawa Bali. Pagelaran kompetisi sepak bola Liga Amputasi Sejawa Bali digelar di Kabupaten Jember. Para pemain yang tergabung dalam perkumpulan sepak bola amputasi mempertunjukkan semangat untuk dapat terpilih seleksi mengikuti kompetisi tingkat internasional. Dalam majang ini diikuti oleh lima peserta yakni tiga tim dari Kabupaten Jember dan dua tim lainnya berasal dari Jakarta dan Madura. Aturan pemain tidak sama seperti yang sepak bola normal. Seperti apa? Jadi kalau seandainya bola kena krek itu pelanggaran. Dengan sengaja itu pelanggaran. Intinya semua sama, cuma itu tadi tinggal bola kena krek siku dengan sengaja itu pelanggaran. Liga Nasional Amputasi itu digelar sebagai ajang seleksi tim nasional untuk Piala Asia 2022 di Bangladesh nanti. Apabila tim tersebut lolos akan disambungkan ke Piala Dunia di Turki akhir pada tahun 2022. Pihak Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Pusat atau PSAI juga akan terus berupaya untuk terus mengembangkan sepak bola yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas ini. Agar nanti dapat berkiprah untuk mengharumkan sepak bola amputasi di kancah internasional. Jadi PSAI atau Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia ini targetnya itu di bulan Maret itu kita akan mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh. Nah event yang ada di Jember ini selain ajang sosialisasi tentang sepak bola amputasi Indonesia itu juga kita jadikan ajang ke seleknas. Karena kan ini diikuti beberapa tim. Jadi dua hari nanti pelatih tim nasional PSAI akan datang, akan melihat potensi-potensi yang ada di daerah. Nanti kita seleksi yang kita ambil sehingga nanti di tanggal 14, 15, 16 persiapan tim Nasgaruda INAF itu bisa tampil semaksimal mungkin di Bangladesh sehingga inti Indonesia bisa lolos di Piala Dunia Turki pada bulan November. Para pemain pun sangat antusias mengikuti ajang kejuaraan tersebut. Meskipun terkendala keterbatasan fisik, namun tidak menyurutkan niat para atlet untuk unjuk gigi dalam ajang tersebut. Untuk yang pertama itu terkait tentang krek ini, karena mayoritas difabel itu menggunakan ada yang, kalau buat saya ini, saya kan dulunya satu kaki, satu grup gitu. Nah terus kemudian ini sekarang harus dua, jadi saya harus memaksa demi supaya bisa gitu. Kalau harapan saya semoga dengan adanya sepak bola ini menjadi wadah bagi semua, khususnya yang ada di Indonesia, yang punya minat, punya bakat sepak bola agar bisa gabung ke sini untuk menyalurkan minat dan bakat. Dari Jumur Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan.